Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jadi permasalahan dari kita dan lalu ini pernah dibahas berkali-kali bahwa importnya, import ini mengalami peningkatan justru ya ekspor kita turun, import kita mengalami peningkatan dari awalnya yang hanya 4.000 ton dengan nilai 3,8 juta USD saat ini ini mencapai 10,8 juta ton 10,833 ton ya dengan nilai import itu 30 juta USD bahkan ini pernah kita tertinggi di tahun 2012 itu import sampai 24.000 ton dan juga di tahun 2019 ini 16.000 ton sama kalau dilihat dari pendapatan ini antara ekspor dan import ini kita masih surplus ya untuk teh ini tapi nilai surplusnya itu makin kesini makin mengecil ya kita pernah tertinggi di tahun 2010 itu kurang lebih 159 juta USD dan saat ini hanya 60 juta USD ini, inilah apa yang buat kita semua yang pertama kaitan dengan penurunan luas areal kemudian juga otomatis dengan luas areal turun produksi juga turun ya ekspor dan import juga kita semakin menurun berikutnya nah kemudian bagaimana sih produksi teh Indonesia dibandingkan dengan teh dunia memang kalau dibandingkan dengan teh dunia teh produksi kita pada tahun 2021 itu 144.000 ton ya ini dibandingkan dengan di seluruh produksi total di dunia kurang lebih 5.883.000 ton itu kurang lebih sekitar 2% atau tepatnya sekitar 2,44% ya jadi memang teh kita itu kecil sekali kalau dilihat dibandingkan dengan produksi teh dunia tapi disini ada hal yang menarik ya ada hal yang menarik bahwa konsumsi teh Indonesia justru ini mengalami peningkatannya itu naik kurang lebih 4% per tahun kalau kita lihat grafik disini ini yang hijau ini ya yang biru itu adalah grafik tingkat konsumsi itu ada peningkatan meskipun dari segi produksi ini ada turun ya kemudian juga dari ekspor dan impor turun ini justru tingkat konsumsi teh Indonesia ini saat ini cukup naik ya sehingga memang dengan demikian ini ada produk-produk dari luar yang masuk ke negara kita ini data yang kita lakukan kajian ternyata ada kenaikan sekitar 4% per tahun baik selanjutnya nah kemudian kalau kita lihat untuk ekspor dan impor ini seperti tadi saya jelaskan bahwa ekspor dan impor teh Indonesia ini mengalami penurunan ya tadi kita lihat dari data tahun 2003 kemudian sekarang dari tahun 2010 saya buatkan grafiknya ini dari tahun 2010 sampai 2022 itu terus menurun sementara impornya itu impor yang warna kuning ini relatif stabil bahkan naik di beberapa tahun ya seperti tadi di tahun 2012-2013 mereka naik dan juga untuk nilai ekspor dan impor disini nilai ekspor jelas turun dan nilai impor relatif stagnan bahkan ada sedikit kenaikan dan kita lihat volume ekspor kita di tahun 2021 kalau kita lihat komposisinya antara black tea green tea dan t-bank rtd dan instant tea ternyata ini untuk teh yang terbanyak di impor memang sebagian besar itu adalah black tea black tea mencapai kurang lebih 64% ya untuk impor kemudian juga teh hijaunya 21% dan t-bank rtd rtd itu 15% sedangkan untuk ekspor untuk teh hitam kita mencapai di 83% ya dan itu hanya green tea nya 12% dan rtd nya itu di 5% jadi memang masih ada perluan di ekspor ini khususnya kaitannya dengan rtd atau teh retail dan ini mungkin sebagai informasi ya bahwa tanggal 16 sampai dengan 23 Juli ini di Paris ya di house of Indonesia di Paris kita akan adakan acara party jadi kerjasama asosiasi teh Indonesia dengan house of tea yang berada di mana di Paris dan ini kemarin saya komunikasi terakhir dengan Bu Eka itu sampel teh yang sudah ada di Paris saat ini yang baru diterima itu teh hitam dengan teh hijau ya mereka membutuhkan juga adanya teh putih dan teh ulok jadi kalau kemarin cerita dari Bu Eka itu Pak Dede ini saya harapkan kita nanti pada saat acara T-Party itu semua jenis teh yang berasal dari Indonesia baik itu teh hitam teh hijau teh putih dan teh ulok itu bisa kita pakai mudah-mudahan tahun ini kita rencanakan di bulan Oktober kemarin kami diskusi dengan Bu Eka Pak Dede kapan itu yang national competition untuk tahun 2023 kita akan rencanakan itu di bulan Oktober ya itu benar-benar bisa terrealisasi sehingga nanti teh yang luar itu nanti akan kita langsung panggasan di house of Paris kemudian selanjutnya nah ini kalau kita lihat gambaran ekspor dan import teh Indonesia di sini kita lihat ada 5 top negara tujuan ekspor teh Indonesia ternyata yang terbesar ekspor kita itu adalah Malaysia kalau kita lihat itu adalah Malaysia 17,56 kemudian Rusia itu 16,34% dan USA Amerika China dan Amerika Arab sedangkan untuk green tea terbesar kita di ekspor ke Jerman Jerman India Netherlands dan juga Amerika Arab nah untuk tipik atau RKC ini arti itu masih yang terbesar itu kita jual ke Timor Leste ya negara baru tetangga kita nah sementara ke Eropa Eropa ini masih sedikit ya tidak tercantum di sini bahkan pilihan tidak masuk lima besar ini nanti pada saat acara tripartiti di PANS ini diharapkan bapak-bapak dari pimpu yang punya RPD ini bisa ikut mempromosikan baik tidak nanti bisa ikut meningkatkan penjualan RPD nya ya klinti dari BATAM itu mencapai 74,95% kemudian baru dari Kenya 30,20% dari Malaysia juga ternyata dia mengimport ke Indonesia ini dari Thailand juga ada ya Thailand dan Sri Lanka ini agak aneh juga Thailand ya itu termasuk baik untuk Black Tea atau Green Tea ternyata dari Thailand juga mereka mengimport ke Indonesia termasuk dari China nah untuk RPD nya kita mengimport terbesar itu dari China hampir 82% dan juga dari Singapura dan Malaysia ini meskipun Singapura tidak punya kebun teh tapi dia bisa mengimport produk RPD nya kita sampai 8,22% dan terakhir Malaysia Malaysia itu pindah-pindah di rumahnya yang terkenal itu kurang lebih 5,15% dan ini memang negara tujuan ekspor kita dan juga negara asal impor kita nah ini kenapa PN6 itu banyak menjual produk ke kita karena ternyata PN6 itu memang ke Eropa mereka ada sedikit kesulitan untuk menjual produk yang ke Eropa karena terkendala dengan masalah residu pesticida dan juga masalah antara pindah-pindah yang belum bisa mereka atas Alhamdulillah kita sudah mulai beberapa perusahaan PCPN BBS sudah bisa mengatasi masalah residu pesticida dan antara pindah-pindah nah ini kalau kita lihat untuk konsumsi tekn dunia memang 10 negara terbesar konsumsi tadi Indonesia itu masih di dunia maaf ini Turki itu mencapai 3,04 kg per tahun per kapita per kapita per tahun kemudian India di 3,02 justru kalau negara Eropa Inggris itu 1,59 dan tentunya di sini Indonesia ini yang masih rendah 0,35% 0,35% kalau produk Indonesia sekarang 144 ribu ton jumlah penduduk Indonesia sekarang 270 atau lebih 270 juta itu kalau tingkat konsumsi teh Indonesia 0,5 saja berarti hampir semua produk kita bisa terserap oleh Indonesia itu sendiri sehingga ini peluang pasar lokal itu sangat besar sekali tadi saya cerita dengan Paulin di luar sebelum masuk ke sini bagaimana upaya dinaupan oleh PT PN4 untuk bisa memasarkan produknya ke perusahaan yang selama ini itu beli dari luar sebagian beli dari Malaysia ternyata bisa beralih dengan melakukan pendekatan bisa mereka beralih ke PT PN4 bahkan mintanya 100% kalau ini dibandingkan dengan Indonesia ini Jakarta Tioxen itu ini Pak yang paling bawah ini yang paling bawah Jakarta Tioxen itu harganya itu paling pedas saat ini meskipun mungkin di tahun 80-an 70-an kita sebetulnya di atas India ya harganya tapi saat ini memang ini cukup memperhatikan jadi PR buat kita semua ini apakah ada hal yang harus kita perbaiki di kuantasnya mungkin konsistensi mutu dan juga suplainya ya atau mungkin juga di pergadangannya ya Tioxennya mungkin ini yang harus ditalitis bagaimana kita bisa melakukan direct atau kejuangan langsung ke beberapa negara yang menjadi konsumente harga rata-rata dari tahun 2010 sampai 2022 kalau kita bandingkan antara rata-rata Oxenblit Kolombo Pembangsa dan Kalkota ini kurang lebih dari mereka itu selalu berada di atas kita dan nilainya ini cukup besar ini lebih dari 1 USD selesinya kalau kita lihat ya dari mulai tahun 2010 dia di situ 2,8 kita mungkin sekitar 1,6 1,7 terus ya di arah itu bahkan itu pernah gap terbesar di tahun 2016 dan 2017 ini cukup tinggi gapnya dan di tahun ini juga ini kita rata-rata Oxen kita di 1,46 sementara di 3 tempat toksan di kolom bahasa dan bahasa itu 2,79 ini nilainya cukup besar selisih kurang lebih 1,33 di WSB ini angka yang cukup besar untuk bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan dari harga TNI kita akan lihat prediksi harga proyeksi harga TN di Jakarta TNI dan proyeksi harga TN di 3 oksen dunia ternyata kalau kita lihat dari saat SINI di tahun 2022 kemudian ke tahun 2023 kalau kita lihat posisi sekarang kita di 2022 bulan maaf 2023 di bulan Juni Juli ini relatif harga itu akan tetap stabil tidak tidak mengalami kenaikan karena ini juga dipengaruhi oleh Supray Eudiman sekarang stop TN di dunia juga cukup banyak sehingga harga menekan harga dan harga stabil di angka 1,46 termasuk mungkin di TN dunia juga sama di Kolombo kemudian juga di Kolkata dan di Mombasa itu harganya relatif stabil kecuali di Kolkata saya lihat harganya itu bervariasi tapi pada umumnya harga itu belum ada kenaikan yang signifikan masih tetap di harga seperti ini diperkirakan ini harga sampai dengan akhir tahun memang dari yang pertama dari kaitan dengan areal dan produksi T Indonesia ini sampai tahun 2025 kelihatannya areal itu akan terus menurun kalau kita lihat disitu produksi kemudian luas arealnya kita lihat dari tahun 2023 itu sedikit mengalami penurunan sampai tahun 2025 termasuk produksinya juga kelihatannya akan berpisah di angka 142 ton kemudian tahun 2025 dan ekspor pun kelihatannya sama ini akan mengalami penurunan dari tahun 2023 sampai 2025 kita lihat yang bawah kemudian juga untuk konsumsi kalau konsumsi ini terlihat ada peningkatan ya tersebut tadi di slide awal di Indonesia itu tumbuh memiliki 4% termasuk ini konsumsi teh yang kita perkirakan di tahun 2023 sampai 2025 ya baik di Indonesia ataupun di luar ini akan mengalami peningkatan untuk impor ya untuk impor juga relatif bertahan bahkan ada percenderungan naik ya untuk impor teh dari luar ini ada beberapa permasalahan kaitannya dengan bisnis teh yang pertama kaitan dengan masalah global yaitu adanya resesi global dengan diserapsi dari supply chain dan juga adanya inflasi kalau kita lihat ini inflasi yang cukup tinggi inflasi karena kenaikan dari harga peran makanan energi yang ditransform dan lain sebagainya kita lihat di beberapa negara yang paling kiri itu adalah Afrika kemudian di Asia dan inflasi yang terbesar memang di Eropa Eropa ini yang pernah gitu kemudian di Middle East dan juga di Western yang kedua ini setelah adanya pandemi kemarin kita masih dibayang-bayangi oleh adanya baru varian Covid ini saya kemarin mungkin waktu cek ke dokter ya itu dokter itu selalu mengatakan hati-hati hati-hati ada varian baru untuk Covid tapi mudah-mudahan itu hanya khawatir lagi sesaat karena kalau dari presiden kita sudah bisa lepas masker ya karena sudah aman dan selama ini emang saya juga lepas masker Alhamdulillah nah kemudian perubahan iklim yang cukup signifikan di mana musim pemaruh ini semakin panjang jadi permasalahan itu karena adanya global dari gas emisi karbon dioksida yang kita lihat memang peningkatannya ini cukup tajam sekali ya disini peningkatan dari emisi karbon dioksida ini yang mengakibatkan perjadinya perubahan iklim di dunia kemudian juga sistemabilitas standar standar dari seksinya itu sendiri dan juga masalah gaya hidup sehat dan juga keamanan produk ini juga merupakan istilahnya itu hal yang perlu kita perhatikan ini bisa juga ini merupakan peluang yang besar bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan adanya trend orang yang lebih sadar dengan kehidupan yang lebih sehat dan keamanan produk ini merupakan peluang dari teh ya bahwa teh itu menyehatkan ini mungkin yang perlu kita kemorkan publikasikan nah kemudian di tingkat nasional yang jadi permasalahan itu produksi tadi terlihat produksi mengalami penurunan kualitas dan harga juga memang harga turun dan kualitas di kita itu memang belum aja karena masih ada anekdot atau istilahnya itu selalu orang kumpul itu dihadapan pak pada saat kami harus meningkatkan kualitas katanya ini kualitas bisa turun ternyata tidak demikian ada beberapa perusahaan yang bisa sejalan kualitasnya naik perlaku kualitas naik dari harga makin meningkat dari stoknya ini dari segi protes juga bisa di atas ternyata inilah yang jadi PR buat kita semua bagaimana kita bisa meningkatkan teh secara bersama-sama baik dari segi kualitas kemudian juga yang jadi permasalahan itu kaitan dengan kelangkaan energi ya memang saat ini dulu awalnya ingatnya kita menggunakan bahan bakar IDO pada tahun 2018 kemudian waktu itu bergeser juga pernah ke gas pada tahun 90-an kalau saya salah 90-an dari 2000 awal karena waktu itu harga gas gas masih murah pada jaman paling suka gas masih murah ternyata setelah kebun teh beralih ke gas rupanya ada gas naik sipitikan akhirnya kita tinggalkan gas kembali menggunakan kain woodpillet itu karena woodpillet itu ternyata diminati juga oleh negara-negara luar yang memang dia membutuhkan untuk pemanasan sekarang yang awalnya woodpillet itu kita mudah ya untuk memperoleh akhirnya saat ini itu kadang-kadang kita kesulitan untuk memperoleh woodpillet sehingga kemarin waktu saya di PT.PIN 8 terakhir itu mencoba beralih dari woodpillet ke cangahan sawit dan ternyata itu dari kalau dari kalau ini itu masih menggunakan saran itu mungkin untuk bapak-bapak yang punya pabrik sawit itu bisa memanfaatkan cangahan sawit untuk mengganti woodpillet saya kira cukup bagus kemudian kelangganan tenaga kerja memang minat orang untuk terjadi perbebunan sekarang itu kalah yang tergeser oleh banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri bahkan sekarang itu anak muda lebih senang bekerja itu di dunia maya ya berlambatnya mereka bekerja secara online dan memang kalau kita lihat di dunia maya itu kalau orang yang berhasil anak muda itu cepat sekali dia mendapat ruang itu yang namanya pilihan rupiah itu gampang sekali kalau yang berhasil kalau yang gagal ya tetap aja konsumsi teh ini budaya konsumsi teh juga yang perlu kita tinggalkan bagaimana kita bisa memberikan pemahaman atau pengertian dan juga bawa teh itu menyiapkan untuk generasi muda kita mulai dari pelajar TKS DSP dan seterusnya yang perlu kita yang lainnya itu yang menjadi permasalahan utama itu adalah isu lahan lahan itu yang yang selalu jadi permasalahan di beberapa perusahaan ya baik itu pergunaan besar suasana atau di PTPN mungkin adanya penjaraan ya dari masyarakat sekitar yang mereka membutuhkan lahan untuk penanaman hortikultur dan lain sebagainya adanya alih fungsi dari kebun teh ke perumahan atau lainnya inilah yang menjadi pemasalahan di kita dan juga kurangnya atau ketidakseimbangan penerima manfaat dari penduduk sendiri dan juga remahnya sistem pemasalahan teh ini yang yang memang di asosiasi dari Indonesia bahkan di DPI ya kita pernah mengadakan rapat untuk membahas ini mungkin kalau menurut beberapa waktu dia hadir ya Masuk Pawin hadir juga ya waktu rapat di Jakarta 2 hari membahas bagaimana caranya kami pemasaran dan sebaik yang harus dilakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati